Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev mengungkapkan nasib Presiden Rusia Vladimir Putin jika kalah perang di Ukraina. Sebutkan, Putin akan didepak dari kursi Presiden Rusia. Dikutip dari newsweek.com, pada selasa 14 Maret pandangan Bondarev itu merupakan kemungkinan yang terjadi. Ia menerangkan Putin bisa diganti. Dikatakan Putin bukanlah pahlawan super. Bahkan menurut Bondarev, Putin hanya diktator biasa dan tidak punya kekuatan. Bondarev sendiri mengundurkan diri secara terbuka dari pemerintahan Rusia sebagai diplomat atas invasi Ukraina tahun lalu. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai ahli pengendalian senjata di misi diplomatik Rusia ke Jenewa pada Mei 2022. Bondarev merupakan satu-satunya diplomat Rusia yang mundur secara terbuka karena perang. Ia mengungkapkan jika meninjau sejarah diktator semacam Putin telah diganti dari waktu ke waktu. Menurutnya jika mereka kalah perang dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pendukungnya, mereka biasanya pergi. Bondarev percaya jika Rusia memahami bahwa perang telah kalah, maka Putin tidak menawarkan apapun. Hanya ada kekecewaan dan ketidaksepakatan. Sebagaimana diketahui pada hari Senin kemarin jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa peluang kemenangan Rusia di Ukraina semakin menyempit. Diungkapkan tujuan perang pemimpin Rusia sekarang hanya dapat dicapai dengan cara militer, bukan melalui pembicaraan damai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!